Kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Sertifikat yang hari ini diserahkan oleh Presiden itu menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum. Menurut Presiden, dahulu hanya sekitar 500 ribu sertifikat yang dapat diterbitkan tiap tahunnya. Padahal masyarakat yang belum memiliki sertifikat masih sangat banyak. Akibatnya sengketa-sengketa sebagaimana yang disebutkan Presiden jamak terjadi. Melihat capaian pemenuhan target tersebut, Kepala Negara tak lupa menyampaikan apresiasi bagi seluruh jajaran BPN dari pusat hingga ke daerah yang telah bekerja keras mewujudkan program percepatan penerbitan sertifikat tersebut di seluruh Indonesia. Berikut perbincangan Presiden Jokowi dengan salah seorang muarga yang menerima sertifikat hak atas tanah miliknya dan akan diagunkan untuk meminjam uang sebagai modal usaha. 168 meter persegi, mau dipakai untuk agunan, benar? Iya pak. Pinjam kemana banknya? BRI. BRI, kenapa di BRI? Jawabnya sudah jadi member pak. Sudah nasabah di situ? Iya pak. Bo tono-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po. Ini mau pinjam berapa? 50. 50? Iya pak. Tanahnya 160 berapa? 8. 168, pinjamnya 50. Kalau diberi 50 juta, pinjam minta 50, diberi 50. Mau dipakai untuk apa saja? Beli sapi 2 pak. Beli sapi 2. Berapa juta nih? 40 juta. Sapi 2 40 juta? Iya pak. Rho, saya sisa 10. Pak, Pak. 10 juta untuk pakan? Iya. Untuk beli sapi dapat terdak? Enggak pak. Puan buatan wani ini. Presiden berharap agar modal yang didapat dari mengagunkan sertifikat atas tanah itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk usaha yang menghasilkan. Barang-barang nih, Ibu. Kita ke informasi lain, Pemirsa. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan ekspor dalam negeri ke mancanegara. Salah satunya adalah dengan meningkatkan usaha penjualan kerajinan tangan Bali ke luar negeri. Berdasarkan data beberapa bulan terakhir, ekspor kerajinan tangan dari Bali menurun. Para pelaku usaha kerajinan tangan pun mengeluh. Para perajin berharap pemerintah dapat segera menangani dan memberikan jalan keluar agar industri usaha kecil dan menengah ini dapat meningkatkan kembali penjualan mereka baik di dalam maupun luar negeri. Akibat penurunan pendapatan ini tak jarang para perajin beralih profesi. Hal ini tentu sangat disayangkan. Karena kerajinan tangan khas daerah adalah salah satu budaya bangsa. Jadi kami mengharapkan bahwa FGD hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kerajinan Bali ekspornya. Karena selama ini ekspor kerajinan Bali mengalami penurunan. Sejak tahun 2010 itu mengalami penurunan. Kemudian sampai sekarang terus turun. Kami sangat mengharapkan sekali ada fasilitas dari pemerintah yang bisa meningkatkan kerajinan ekspor Bali ini. Pemerintah membantu pelaku UMKM untuk mempercepat pengembangan usaha. Berbagai cara dilakukan seperti dukungan dari segi regulasi, perpajakan, mempermudah perizinan, jangkauan akses pasar yang luas, dan pendanaan dengan mengaringan. Dukungan ini tentu saja membantu dapat memperlincah gerak UMKM dalam mengakses pasar global yang penuh tantangan. Dari kerobokan Bali, kontributor Nusantara TV melaporkan. Pemirsa Perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharra 1441 Hijriah dimeriahkan di Karawang dengan acara Parada Beduk dan Pawai Obor. Ada sebanyak 30 kecamatan yang mengikuti acara ini dan juga diikuti juga oleh 83 mobil hias. Parada Beduk dengan menggunakan mobil hias ini mengelilingi jalan protokol di Karawang. Berbagai bentuk kendaraan hias meliputi acara tahunan yang digelar Pendak Rawang ini. Mulai dari bentuk kaabah, bentuk masjid, hingga yang binatang kas timur tengah yaitu onta. Tak hanya Pawai Kendaraan Hias, ribuan masyarakat juga ikut memberiakan dengan Pawai Obor. Pawai Obor merupakan salah satu tradisi turun-pemurun yang harus dilestarikan. Pawai Obor lah. Pawai Obor, nanti kan tiap tahun kita akan selalu dievaluasi kegiatannya. Kalau ada kekurangan, kita akan selalu dievaluasi lebih baik. Nanti kan yang lebih baik kita, yang bagus kita terus lanjutkan, yang kurang bagus kita perbaiki untuk tahun yang akan datang. Harapan yang lebih baik semua, lebih baik kita, ya Allah mengampuni dosa-dosa kita ya semua ya, termasuk dosa-dosa teman-teman wartawan. Aparat terus suarakan persatuan dan kesatuan NKRI. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!